Hari yang melelahkan di Situbondo Terima kasih Rekan-rekan Dulur BLVS dan BIC Setelah mengundiskan saya dan Bumirul Dua hari ini Dia masih Ikut Bondo Woso ya Rumahnya siapa tadi? Anak BIC Kayaknya Tetuahnya deh Terima kasih telah Memberi Kesempatan untuk Meluruskan Punggung Persiapan untuk rest Daerah Bondo Woso ini Sejuk Enak Kalau Bro-bro-bro yang pengen Main Ke daerah Situbondo Bondo Woso Silahkan Menghubungi BAVS atau BIC atau Klok-klok Yang ada di sekitaran sini Biar ditunjukkan Wisata yang Keren di dekat-dekat sini ya Jalanan meliwati persawaan Perkebunan tepu Suri hari Wah keren Saya adalah Pemburu pagi Penikmat Suri Tadi udah berburu pagi di Kawah Wurung Sekarang penimpat Suri di daerah Guntung Woso Arah Situbondo Keren sini Adem Pengandangannya itu Ijo semua Jadi sejuk aja Jalan di sini Jalannya juga Kayak Apa ya Jalannya bagus Mulus Dan kayak Ngelewatiin Terongan yang Terbuat dari pohon-pohon ini Jadi rindang banget Sejuk Tukan keren bro Kayak jalan di Eropa ya Tapi ini pohon-pohon asem loh Asem Jawa Panjang banget treknya Dan diantara Perkebunan tebu Sawah Hijau juga Jadi betah Di jalan ini Meskipun sampai pasuruan nanti Ya bentar lagi Kita meninggalkan Buntung Woso Mungkin Udah Ada Cerita ya Di Buntung Woso Pertama kali saya Melewati jalan ini Pertama kali saya Ke Kawawurung Dan ke Daerah Kawaijen Meskipun sampai parkirannya aja Jalannya enak ya Buat corneringan ya Tapi Terlalu Rame sih Suka Sejuknya itu loh Ijau Dingin Jadi betah Jadi betah Meskipun riding disini seharian Belokannya itu Keren-keren Tapi sayangnya Rame Yang dari arah sebaliknya Jadi agak bahaya sih Kalau kita salah perhitungan Dan masuk jalur Motor yang berlawanan Bahaya juga Tadi juga ada crash dari Bison Surabaya ya Ya mudah-mudahan Nggak ada apa-apa nantinya Luka-luka sama motor Bisonnya lumayan parah Wah ini udah mulai keluar daerahnya Ayo Kita nyari pom bensin Pom ya Pom Pom bensin Ayo Gepeng Jepeng Gepeng Mereka Uit Sip Sip Gepeng 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 kita isi dulu airnya perjalanan sore yang selalu ketunggu-tunggu karena sore itu keren kerennya karena sore itu tenang yuk kita akan lanjut perjalanan bandawasas itu bandawasas dua kata yang hampir mirip ya beda situ bondo bondowoso ya hampir mirip lah kalau menurut aku ini mayoritas orangnya dari ras madura tapi kerennya bro-bro ini dia bahasa indonesia pakai bahasa indonesia jadi keren baguyupan di daerah situ bondo itu apa kemarin ya baguyupan otomotif situ bondo pos mereka semua ini sulit totalitas saat mengondisikan tamu yang ingin mengenal lebih jauh situ bondo bondowoso Mereka rela mengorbankan waktunya untuk menemani saya atau tamu lain untuk berkeliling menikmati indahnya Bondo Woso dan Situ Bondo. Mungkin jaraknya kalau lewat sini sejam lah ya, kayak Pandaan Malang atau Puroda di Malang ya. Jadi berasa dekat baik dari Situ Bondo Woso, sama Bondo Woso. Macam gak ada jarak gitu. Si 6P, kalau ada si tas. Kita ke kanan, ya perjalanan sore. Sore yang indah di kota orang. Pengennya sih emang refreshing ya, dari semua kegiatan sebelumnya. Jadi ini waktu yang sempurna. Sekarang jam 2.30. Di jam motor saya. Jadi perjalanan di jam-jam segini ini, gak panas-panas banget. Dan gak gelap-gelap banget. Sempurna kalau menurut saya. Ini kalau gak salah kita menuju arah utara ya. Misalnya matahari ada di sebelah kiri saya. Di sini banyak cewek ya, pakai motor cowok. Tadi pakai CBR, barusan pakai fixen. Bukan cewek sih sebenarnya. Wanita-wanita. Karena udah dewasa. Ini sampai mana saya gak tahu. Yang jelas ini menuju situ Bondo dulu. Baru kita nanti ke arah barat. Menuju Pasuruan. Kita nanti kebetulan mau race di Besuki dulu. Jadi ya enjoy aja di perjalanan. Jadi gak begitu capek. Ngerasain perjalanan. Karena emang menurut saya gak begitu jauh ya. Apalagi sore-sore gini. Sempurna banget. Buat melakukan riding. Riding. Tak adding. Kalau saya lama di sini mungkin lancar ya sama dorangnya. Tapi bro-bro yang ada di sini emang keren. Terima kasih banyak bro. Pas jemuhannya dan pengorbanannya buat nemenin kita. Para tamu. Saya sebenarnya kangen ya. Suasana kayak gini. Turing. Rame-rame. Tapi kesempatan itu sekarang jarang. Makanya kalau emang ada kesempatan itu. Sekarang merupakan kesempatan. Yang baik untuk nge-refresh. Pikiran nge-refresh. Otak. Biar agak fresh. Juhu. Berusaha ngelewatin pabrik tebu kalau gak salah ya. Penghasil es tebu. Penghasil es tebu. Bukan. Penghasil gula bro. Wah lama gak ngerasain feel yang kayak gini bro. Turing bareng-bareng. Lama banget. Sempet vakum buat turing. Jadi ini kayak mengingatkan lagi gimana serunya turing. Tapi harus tetap safety ya. Tegorok kan agak gato ya. Gak tau habis makan apa. Tadi udah diminumin jahe agak lumayan. Agak redahan lah dikit. Hihui. Wah pengennya jalurnya kayak gini bro. Terus gitu sampai pas turuan. Saya heran di daerah Situ Bondo ini. Sungainya keren-keren loh. Jadi pengen nyemplung. Tapi sayangnya airnya itu gak jernih. Masih ada coklat-coklat. Tapi struktur sungainya itu keren. Pengen main air di sungai ini. Kemarin saya waktu berangkat. Kehilangan sebagian dari jas hujan. Kelana ya. Diingetin pengendara Fiksen. Mau disaleb sebenernya. Dia ngingetin. Mas ada yang jatuh gitu. Tak lihat udah jatuh bro. Udah sujan. Kelananya. Jadi cuma nyisa. Bajunya aja. Ya Alhamdulillah. Masih ada sisa baju. Daripada kagak. Sama sekali. Jatuh semua gimana. Ini turing di kecepatan rata-rata 80 ya. Ini di daerah luar kota. Maksudnya bukan di dalam kota-kota ya. Yang jelas ini masuk daerah apa. Saya gak ngerti. Ya nikmatin aja perjalanannya. Lupain sejenak sentang begal. Yang lagi booming di Pasuruan. Sampai Pasuruan. City of Begal. Alah lah. Itu gak. Begal cuma mitos. Cuma masakan khas Shutubondo apa ya. Semalam sih kita udah. Makan suto babat. Ayam. Suto ayam. Dan babat. Fauzi. Itu lumayan enak sih. Recommended buat kalian yang berhenti di kota Shutubondo. Buat nahan lapar atau ngebatin lapar. Waktu UTW ke Bali. Lokasinya di kanan jalan setelah Kodim. Tengah-tengah kota setelah Lampung Merah ya. Kanan jalan nanti. Ini masuk mana ini. Tuh. Keren loh sungainya. Dia tuh di bawahnya tuh batu-batu emang. Tapi kalau dilihat dari atas tuh macam tebing. Tinggi gitu. Kayaknya udah mau masuk kota ya. Pit. Fulsar 220. Fulsar 180. Fulsar 135 Ls. Temangganya bro. Apa enak itu. Gak tau ya. Gede-gede sih. Maka gadung. Arum manis. Pico. Udah apa kota ya. Kayak ada kegiatan gitu di kota situ Bondo. Ini udah masuk kota ini ternyata. Ya lain waktu kita main di situ Bondo lagi. Liburan kali ini. Cukup mengesankan banyak cerita baru. Yang pantas untuk dikenang. Dan diceritakan esok hari. Kota hari libur gini rame. Lampung merah lagi. Bukanya balok libur jalan terus ya. Bondo woso. Suasannya masih merah. Yow sore. Keren gak sih. Sore pe. Sore di kota orang. 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 Kali ini situ Bondo. Yang kemarin hari. Kita sore di Ponorogo ya. Gakak masuk. Gakak masuk. Ayo bro. Gak ada leboh. Nopek. Kurang jam terbangnya mungkin ya. Kayaknya bro. Bro. Iroh lagi buru-buru nih. Gak tau juga sih. Nanti waktu dia biar bisa istirahat. Ngiri ya ngiri. Yah padahal tadi kan disuruh lurus sama polisinya. Anjir. Ciat, 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 ciat. Loh, 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 loh. Ini jalan gede. Jalan gede. Hati-hati. Ngetes motor anak-anak nih. Ciat, ciat. Masuk, ciat. Lama jir. Gak mana nih? Gak mana nih? Sial. Ada yang kanan. Ada yang ngiri. Bapakan ini. Ijo, ijo, ijo. Salip kanan. Salip kanan. Belakang itu motor apa ya? Kresek. dibikin seru aja ya ini sore yang sangat seru tapi tetap hati-hati tetap waspada ini udah keluar itu ya perbatasan situ Bondo mungkin diantar sampai race kita yang berikutnya kalian-kalian hebat bro kita bergerak kita bergerak ya kita ke kanan masih di giring-giring kita ke kanan bergerak terus yoo masuk masuk masih masuk lanjutkan lanjutkan sial isinya trek-trek terkirte bro Oh full star 135 oke Hai lagi ncapa tadi Hai jir Hai yang kiri lama banget nyelipnya yuk fokus-fokus jalannya rame Hai banyak tergede masih gotel banget nih tenggorokan masukin masukin Bang masukin masuk masuk bro masuk bro masuk lagi masuk lagi anjing Sial bro Gila itu orang di depan Tapi liatnya lucu Tapi hati-hati ya Jangan tiru di rumah Tanpa Didampingi oleh pelatih Kalau lo touring di rumah ya Nabrak lemari Nabrak meja kursi gitu Tapi emang beneran bahaya Jangan ditiru ya nanti ya Kecuali Didampingi atau diajarin Orang yang udah expert Kecuali Oh 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 selamat menikmati